Hey guys, it's Miguel Lerner with Watch Up! Selamat pagi guys! Aku lagi ada di Halim Perdana, Kusuma International Airport. Sekarang jam 7 pagi, aku mau terbang ke Pangandaran naik Susi Air. Jadi follow me along buat pengalaman yang unik ini. Let's go! Nah, aku baru aja check-in. Barangku tadi ditimbang sama badan-badannya juga. Jadi kan ada timbangan, terus ditimbang ini. Karena pesawat kecil guys, jadi ada limitnya. Terus habis timbang ini, aku disuruh naik ke timbangan. Cuman aku kayak nggak make sense kan. Jadi aku kayak lepas tasku, tapi ternyata disuruh naik sebadan-badannya. Jadi aku naik ke timbangannya, terus ditulis beratnya itu 68 totalnya. Nah, ini di ruang tunggunya. Ini langsung pesawat. Dan hal yang menarik guys, penerbangan kali ini nggak kayak penerbangan yang kemarin. Oh ya, kalau kalian mau nonton penerbangan pertama aku naik Susi Air kemarin dari Pangandaran ke Halim. Kalian bisa cek di sini. Hari ini aku reverse, jadi dari Jakarta ke Pangandaran. Nah, hari ini boarding passnya di print. Jadi ini udah disiapin, tadi udah di meja. Tinggal pas kita kasih light KTP itu langsung dikasih. Harusnya penerbangunku jam 11. Sampai di Pangandaran jam 12. Tapi nggak tau kenapa dimajuin jadi jam 8. Jadi sampai di Pangandaran jam 9. Dan ini dikasih tahunya lewat WhatsApp. Langsung di contact dari Susi Air. Aku pesen tiketnya tuh lewat Traveloka. Dari Travelokanya tetep dapet email H-1. Itu check-innya jam 11. Jadi aku juga bingung ada hal yang menarik. Jadi ini ruang tunggu di Halim. Susi Air punya lounge sendiri guys. Di belakang aku ada tulisannya Susi Air Lounge. Tuh. Tentar lagi kita bakal masuk. Aku juga penasaran. Keren banget ya. Pesawat kecil, penumpangnya cuma 12 orang. Tapi punya lounge sendiri. Ini suasana bandara pagi ini. Lumayan ramai guys. Ada private jet. Punya siapa tuh? N970NX. Nah kita lihat jadwal pagi ini. Penerbangan ke Malang, Semarang, Jogja, Surabaya, Samarinda, Bandar Lampung, dan Pasar, Semarang, dan Pasar. Kenapa yang Susi Air nggak ada di sini? Nah ini lounge-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam situ. Nah. Mantep nggak sih? Kita masuk ke Susi Air Lounge. Nah tadi ada tulisannya terbuka untuk umum. Jadi aku juga nggak ngerti ini apakah penumpang pesawat lain bisa masuk ke sini. Dan nggak ada di cek juga. Jadi ini bener-bener kosong. Dan di depan pintu ini nggak ada meja. Buat admin apa. Ngecek. Pas itu nggak ada. Di dalamnya seperti ini. Kurang lebih guys. Ini bisa langsung plane spotting. Ini ada tempat duduk juga. Ini luar biasa sih. Maksudku untuk pesawat berpenumpang 12 orang. Lounge-nya bisa segede ini. Ini luar biasa guys. Tuh. Kita bisa lihat. Pesawat take off dari sini. Itu adalah pesawat TNI, Angkatan Udara. Dan di sini guys ada yang spesial. Inilah foto Ibu Susi. Semoga suatu hari nanti bisa ketemu ibu ya. Belajar-belajar tentang penerbangan di Indonesia. Di sebelah sini ada jam. Wip. Wita. Wit. UTC. Ini Greenwich Time. GMT 0. Di sini ada... Apa nih? Oh, private jet-nya Susi Air. Di sini. Nah, meja-nya di sini. Itu ada piring-piring. Terima kasih. Saya izin review sedikit ya mas. Ya. Siap. Nah ini ada cermin. Tempat duduk. Nah ini ibu Susi lagi nih. Founder of Susi Air. Ini furniturnya jarang banget dilihat di bandar ya. Yang kayak gini ya. Ini lebih kayak... Furnitur di dapur rumah gak sih? Rumah-rumah zaman dulu. Ya kurang lebih kayak gini. Ini bisa ambil gak ya? Wah, mantep banget sih. Aku habis ngobrol dengan salah satu crewnya Susi Air di sini. Ternyata di sini itu tidak terbuka untuk umum guys. Jadi aku juga gak ngerti itu tulisannya buat apa. Tapi ini khusus untuk Susi Air crew atau Susi Air passengers. Jadi kalau misalnya kalian kenal sama crew Susi Air mungkin bisa masuk ya. Tapi selain itu, kalian harus jadi passenger-nya Susi Air buat masuk ke sini. Ini ada satu kearifan lokal yang gak ada di mana-mana guys. Di luar negeri mungkin juga gak ada. Ini cuma di Indonesia. Lihat ya. Ini kan pintu nih. Ini pintu menuju ke luar. Nah, kita lihat kuncinya. Pake payung guys. Luar biasa ya. Ini di kunci pake payung. Aduh, kearifan lokal sekali ya. Oke guys update. Sekarang jam 8.16. Ini aku masih di lounge. Masih belum ada sign mau ke pesawat. Tapi pilotnya udah pada dateng. Ini gak cuma satu pilot guys. Jadi ada yang baru landing di sini. Terus ada yang mau take over pesawatnya buat balik ke Pangandaran. Jadi lumayan rame ini. Tapi boleh semua. Paling orang Indonesianya sedikit. Dan sampai sekarang masih belum ada pengumuman. Jadi aku juga bingung. Seidaknya kalau delay itu biasanya ada pengumuman. Nah ini kayak semua orang pada nunggu. Tanpa arahan sama sekali. Jadi lumayan bingung gak guys. Oke sekarang jam 8.42. Ini delay sejam kurang lebih. Aku lagi jalan menuju pesawatnya. Tadi lagi tidur. Tiba-tiba pintunya dibuka. Boarding. Semoga bisa dapat yang di depan lagi guys. Oke pesawat hari ini PKBBN lagi. Ini yang aku pake kemarin dari Pangandaran ke Jakarta. Sekarang kita naik ini lagi. Oke langsung aja kita masuk. Apakah dapat tempat duduk di depan? Harus nunduk guys. Oke dapat middle seat. Ini pas banget. Tengah depan kosong. Jadi duduk di belakang pilot persis. Sekarang kita kembali. Ikat sedikit 1 di air. Sekarang kita berkata ke depan. Weekendat sudah berkata. Sekarang kita berkata. Kapsti sedikit. Kreんなeduk. Sekarang kita berkata 20 saat. Sekarang kita berkata. Sekarang kita berkata ukurus. selamat menikmati 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 selamat menikmati